Habis resipat kawasan Bali Biru, hampir 60% masyarakat India turun berkenalan lain. Dan sejarah maafut Oma Bawurin selama di Biru, kan juga hampir 60% karakterannya diwakili oleh masyarakat India. Ini menunjukkan maafat rakyat semacam maaf dan menci pada Allah bersyarah senang. Dan yang paling menarik, di Kelantan baru-baru ini, dalam satu majlis, sambutan korban yang dihadiri oleh Tosri Arwar Musa, waktu beliau sedang berkucap, tiba-tiba seekor lembu yang baru disemulih, bongkit dan menanduk beberapa orang. Sedangkan Tosri Arwar Musa berkucap, ini menjaga lembu-murut soal Allah bersyarah senang. Takkanlah rakyat semalamu tidak mau menolak Allah bersama Tosri Arwar Musa. Takkanlah lebih bodoh dari temanmu. Dengan lembu-murut soal Allah, benci mendengar ucapan Tosri Arwar Musa. Oleh itu, hari ini, saya mahu Tuan-Tuan yang hadir berdama ini, tunjukkan sokongan, keberman, untuk menolak Allah bersama Tosri Arwar Musa. Boleh bila-bila? Boleh! Bari tidak menayang masa, menjumpul petugas-petugas yang telah pun dibukarkan dengan mewakili tanda nama khas dan juga cantik yang berwarna hijau, menguntik kesempatan derma daripada para orang lain. InsyaAllah. Sila, mana petugas-petugas khas? Hanya memberi kesempatan untuk petugas-petugas yang ada tanda nama dan juga menggunakan kaum yang berwarna hijau. Saya tak nampak warna itu. Hiaw ada dalam uang bulan. Sila. Saya beri masa 23 minit. Baru petugas sampai tercuali. Bermuda dipercuali dengan baik. Tak ada dipercuali. Tak ada dipercuali. Tak ada dipercuali. Semua yang hadir tidak tercuali. Mesti yang bersumbangan untuk menyokong perjualan pas bagi menegakkan kealian. Bila layak semakin hampir, walaupun kita tidak tahu tarikhnya, hanya parah dari yang tahu. Sekarang dulu para jambat ditanya tentang perkara-perkara yang berharap, perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Itu yang sama. Allah dan Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulullah saja yang mahu tahu. Hari ini, ada satu lagi perkara-perkara yang tidak asyik. Siapa yang tahu menaikkan Allah dan Paklah Badawi? Allah. Bila layak semakin hampir, Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah saja yang tahu bila tak ada pilihan raya. Walaupun kita berguna dengan jin, jin pun tak ingin tahu bila tak ada pilihan raya. Selamat pilihan. Tanda-tanda mengutip, malam ini, yang di belakang-belakang, pasak gelap pun putih. Lepas putih, tidak asal ke belakang, akan dikira, dan sebelum kita hampir program, insyaAllah, kita akan umumkan beberapa jumlah. Di belakang-belakang ini, sebab panjang rumah lewat, tak sempat ada di umum. Boleh jadi berpuluh-puluh ribu, sampai tak sempat dikira-pikir. Dan ma'amin ke semua petua, walaupun dia amat berhormat, Dato' Musul Al-Am, Tuan Guru, Dato' Zaini Ahmad, turut bersama dengan kita berhormat ini, tapi di atas sebab-sebab dia tidak dapat dialakkan, keusuran dan sebagainya, beliau dihadap martin, dan tak sempat ada, tak sempat ada, tak sempat ada, tak sempat ada, oleh Dr. Raul Zaini Ahmad. Dan malam ini, Tuan-Tuan semua petua, sebab tiba-tibaan Musul Al-Am, Dato' Dato' Harun-Rin, berkesempatan bersama dengan kita. Tidak terakhir yang masuk, ma'aminya silahkan kita untuk kita-kita yang usilakan, Dato' Dr. Raul Zaini, untuk menyaksakan jamah. Allah SWT! Allah SWT! Allah SWT! Allah SWT! Allah SWT! Allah SWT! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT! Terima kasih Ini muslimah yang dirahmati Allah Kalau tidak diperhitungkan Segala krisis yang sedang kita tempuh di Malaysia Segala masalah, kesusahan, kebahayaan yang ditanggung Kebincangan-kebincangan yang berlaku dalam negara kita Dipaparkan oleh akhbar-akhbar Memang terlalu banyak Tadi pun sudah lebih daripada cukup kita mendengarkan pemasalahan Yang kesimpulannya kita tahu Masalah kepimpinan ada masalah Saya dari negeri pelik Bagaimana boleh masalah kepimpinan negeri pelik Telah menjadi rahsia umum Rahsia itu semua orang tahu Bisa apa krisis yang berlaku di antara Menteri Besar Dengan seorang agung UMNO yang kesemua daripada polit Negeri yang kecil Krisis ekonomi semua kita tahu Harga barang Keselamatan Dapat hari ini pun Adik yang hilang seperti ini Tidak dapat ditemui lagi Kecurian Rompakan Pernibuan Dan petugian barat Menunjukkan angka-angka yang berlaku itu Amat melakukkan Dalam tiga bulan pertama Di tahun sudah Ratusan ribu jinayat berlaku Dan terus meningkat dan meningkat Yang tidak disentuk lagi pada malam ini Itu yang nak saya tentu Dalam banyak-banyak krisis yang sedang kita tempuh Apakah suatu krisis yang benar-benar serius Yang mesti kita beri perhatian yang sungguh-sungguh Krisis-krisis lain Sekurang-kurangnya boleh selesai Pergaduhan Pergaduhan sama-sama kita boleh selesai Kalau kita mati Krisis ekonomi selesai Kalau kita mati Naik barang tinggi Tapi apakah krisis yang dia akan bermula ke atas kita Bila kita mati Yang lain selesai dengan mati Tapi yang ini Dia bermulalah Masalah masalah ke atas kita Bila kita mati Apa dia? Krisis keimanan kepada agama yang kita berlaku Krisis keimanan kita kepada Allah yang menurunkan Agama ini Kalau ini berlaku Dan memang sedang berlaku Krisis keimanan Iman kita cacat Iman kita rosak Memanglah dia akan mula Menimpa kita Bila kita masuk dalam kubur Kenapa? Karena iman kita telah rosak Inilah yang kita sebut sebagai Krisis yang amat besar Yang sedang ditangguh Dihadapi oleh masyarakat Islam Malaysia ini secara khusus Cuma lihat sebagai contoh orang Orang Melayu Rata-ratanya Kesuluhannya Dilahirkan dalam masyarakat Islam Diberi nama dengan nama Islam Dibesarkan sebagai seorang Islam Beramal ibadat sebagai seorang Islam Mengucap syahadat sebagai seorang Islam Semua cara Islam Bila ajak masuk parti Islam Dia tak mahu 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 Terima kasih. Bapak ramai ini berlaku dalam masyarakat kita. Islam tapi tidak nak kepada undang-undang Islam. Semayang sebagai seorang Muslim, menaku dalam semayangnya, kita diperintahkan untuk biar orang yang menjalankan diri, sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah. Masuk jadi Islam itu karapatan. Terima lah, masuk lah, jadilah ke-Islam seluruhnya. Tapi bila sampai kita mengajak mereka memperjuangkan Islam mereka tidak mahu, malah merawan kita dan merawan Allah SWT. 51 tahun kita masuk merdeka. Kita lihat sebagai contoh, apa yang boleh kita lihat, yang kita boleh banggakan sebagai seorang Muslim, diletak di mana maruah agama kita ini. diperbaiki di mana kebincangan dalam orang Islam yang beragama ini, yang rata-rata yang menolak Islam. Kalau orang kesemua menerima Islam, kita lumayan sahmati yang lama. Kalau orang tergantung remuan Islam, dalam atas kepimpinan suan guru, kita memperintah lama dan orang tidak boleh ambil balik dalam gantung ini. Bila menampur, kita perintah 4 tahun dan kita kalah balik, dan orang tidak yakin kepada Islam. Ini pada saya krisis keyakinan kepada Islam. Sebab yang lama iman itu huwa yakin ukullu. Iman yang sebenarnya melakin sepenuhnya kepada Islam. Yang beriman sepuluh itu, mereka tidak campur aduhkan dalam amalan mereka dengan sebarang kezaliman. Apa kezaliman? Perbuatan-perbuatan maksiat. Bukan sahaja individu yang melakukan maksiat berbahagia. Kerajaan boleh melakukan maksiat. Judi yang tidak ada lesen, judi haram. Judi ada lesen, judi halal. Agak yang jaga lesen jadi samsu haram. Bagi lesen jadi samsu halal. Dan ribut berleluasa. 90% daripada ekonomi Malaysia dalam perbankan. Dalam perbankan konvensional. Jadi 10% berkisar pada perbankan Islam. 90%. 90% Tengok banyak-banyak uang yang sedang berlegar. Hari itu kita baca surat khabar bahawa Maybank mengisytiharkan untung bagi suku tahun sahaja 1.2 bilion ringgit. Yang sebelumnya, public bank mengisytiharkan suku pertama tahun lepas. 1.65 bilion ringgit untuk daripada perbankan konvensional. Yang riba dolar Islam kegemasan ini. Hidup dalam lubang. Tapi yang paling menitihkan, inilah masalah besar. Kalau terus dibiarkan, akan menjerumuskan ummah ini kepada kemurkaan Allah s.w.t. dengan dosa yang tidak diampun. Apa dia? Kerajaan dengan penuh rasa bangga terus mengamalkan bubicara menyambut hari-hari besar tentera tersebar darat, tersebar laut dan udara di hadapan buku kebangsaan. Sedangkan bubicara di hadapan tubuh kebangsaan ini sudah ada fatwa. Mesti yang dibayar gaji oleh kerajaan ini, oleh ummah BN ini telah pun berbicara dari tahun 1993. Bukan baru. Fatwa mengatakan sebagian istiadat bubicara sambut hari yang dibuat di hadapan tubuh negara adalah amalan syirik yang wajib diperhentikan sederhana. 93. saya buat harap maka dulu ni kalau sama Dr. Mahathir pernah mengeri. Dia bukan lagi dah nak syirik-syirik ni. Saya ni belasak dia lah. Dia buat seru. Dengan harapan apabila naik anak tubuh jadi BN ini. Dia akan sensitif dengan nama-nama yang besar sebab ini. Dan nama syirik ini tidak sepatutnya berlaku pada mana-mana orang amal kamu sebelumnya. segala amal kebaikan yang dibuat sebelum berlaku syirik itu sebanyak mana pun layak sebabkan dibuat dihabiskan dibatalkan dan kamu akan jadi orang yang dibanding inilah yang disebutkan oleh lukuman kepada anak tidak baca wa'idz khala lukuman ibnihi wa huwa ya'azuk ya bunaya la tushrik billah inna shirk la zulmun azim dukman berpesan kepada anak wahai anak jangan lakukan syirik kepada Allah karena syirik itu suatu kedaliman yang cukup besar pahala kesemua habis ibuan dosa tinggal ini dikatakan inna Allah la ya'azuk aliyyus syrakabihi wa ya'azuk ilman terlika ilman yang jahat Allah berkita banyak kali dalam Al-Quran Allah tidak akan ampun Allah tidak akan memaafkan dosa insan melakukan syirik dosa lain mungkin Allah boleh ampun tapi syirik tidak akan diampun tambahan pula kalau kepala negara yang buat dan saya secara peribadi sangat menyanjung bila kita lihat ada dua agung yang terlibat dalam kerja-kerja syirik ini ilman agung daripada negeri tanah tu pakhtar aku agung boleh saya menjadi ahli pembu negara boleh kita menasihat dengan agung boleh ini syirik tak pun anak agung boleh tidak ini dan sekarang agung keranggan agung puan puan pun tidak pergi ke sejarah sambungkan di hadapan Alhamdulillah tapi please menerim jadi kabaret yang islam yang tidak islam tapi beru tak parah berlibatkan ketua-ketua pulih ketua tangerah berlibatkan diplomat luar berlibatkan sama yang terlibat termasuk yang reda dengan perbuatan itu reda dengan kufri kufru reda dengan yang kufru terlibat dengan kufru sama ini sampai bila kita nak tangguh masyarakat akan tangguh karena ini dia katakan bahawa kezaliman yang paling besar perginaan yang paling besar bila kita hadir Haji Maku Umar cakap negara tergadai tapi ini persoalannya iman kita tergadai iman masyarakat tergadai dan syirik ini lazul ma'zim kezaliman yang cukup besar kita jumpa dengan surah ayat 113 tergadai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya fikirkan hal apa nak jadi. Kalau kita pentingkan kekayaan dunia, dapat saksihi yang mewah dan sebagainya, dapat pangkat dan sebagainya, apa jadi? Ini kerana beberapa peringkat ayat menyebutkan. Wa ma'ayuhni anhu maluhu. Wa ma'ayuhni anhu maluhu. Cuba fikirkan. Bila tidur. Bila tidur dalam kubur. Apa gunakan segala kesenangan hidup ini. Atas itulah kepentingan melihat kepada hal-hal yang membawa kita kepada kesenangan di akhirat. Sekorang-korangnya jika ditanya kita dalam kubur, senang-senang tempat takin disebut senang-senang tidur. Wa ma'ayuhni anhu. Wa ma'ayn imam uka? Wala ma'ayuhni anhu. BERAADU! Malekat jana kamu. Apa UKUKR yang menjadi ikutan kamu di dunia fearsome? wala ma'ayuhni anhuśnow. Wala ma'ayuhni anhu. ia bukan hanya imam semain ma'abut. Dia akan tanya apa sahaja yang boleh ikutkan kamu dunia jalan Jawapannya kita tidak mengikut Al-Quran untuk kami Kalau kita tidak mengikut Al-Quran untuk kami dalam dunia ini Nasib yang akan tertunggu pada hari Azharan Jawapannya lebih buruk daripada apa yang menikmati Al-Quran Ada itulah saya mengajar segi pasal penyiru Tuan-tuan yang pasal pada malam ini Bulatkan jika bersama-sama dengan kita untuk membuat perubahan Bagi menyelamatkan masyarakat Melihat yang menghubungkan kepada kemusnahan kesalahan dunia Sampai datang pada kesangkaraan-kesangkaraan di Azharan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir 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 Terima kasih.